Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading di kesempatan pagi hari ini masih di analisa XAUUSD Jumat 14 Juli 2023 di kesempatan kali ini sekali lagi kita hanya akan membuat satu pemintaan dan itu adalah pandangan dari kami sehingga jangan dianggap sebagai satu-satunya analisa yang valid dan mesti diikuti ya tentu semuanya kembali kepada masing-masing bagaimana menyikapi bagaimana mengambil sisi baiknya sebelum kita mau metakan untuk satu hari ke depan seperti biasa kita akan mencoba untuk mengevaluasi dari perjalanan satu hari kemarin kita akan panggil kembali satu hari kemarin sebagai bahan untuk kita nanti evaluasi dan sekaligus koreksi kalau ada yang kurang maksimal di sana di pergerakan satu hari kemarin kita perkirakan seperti ini ilustrasinya naik turunnya akan begini koreksi turun dan kembali naik nah yang terjadi adalah tidak ada pergerakan yang signifikan di sana ya posisi selnya tidak tersentuh bayinya tersentuh tetapi kecil dan kembali turun tentu yang berlaku adalah core A yang berlaku adalah risk management kita harus meresikokan ketika dia berbalik dari yang kita sudah analisakan berapa di resikonya bahkan kita sudah tentukan kemarin ya kita bisa menggunakan perbandingan 1 banding 1 atau 1 banding 1 setengah atau bahkan mungkin kita punya batasan sendiri misalnya targetnya adalah di 500 ya contohnya maka nanti kurang lebih resikonya sekitar 300 sehingga kita tidak terlalu jauh merugi dan belajar untuk disiplin yang kita lakukan tidak pasti selalu benar maka yang kita selalu antisipasi adalah resiko karena pergerakan yang tidak ada yang signifikan tidak ada trend di sana maka tentu sampai pagi pun kita tidak bisa mendapatkan peluang yang terbaiknya sekalipun tadi malam ada news yang yang cukup berdampak tetapi sudah kita ingatkan ketika di awal tidak tersentuh yang kita sudah tentukan entry pointnya kita semua harus buang harus kita close semuanya untuk apa untuk ketenangan karena pergerakan awal tidak ada flash yang signifikan kemudian kita langsung akan membuat pemintaan untuk satu hari ini dari time frame H1 pergerakan masih konsolidasi konsolidasi di antara high dan low nya yang terdekat disini dari time frame di atas pakai D1 ada loss momentum disana di D1 ada loss momentum ada kekuatan yang hilang dari bullish sehingga berpotensi akan kembali koreksi turun akan kembali bergerak ke bawah sekalipun sekalipun mungkin tidak juga sampai di titik terendahnya hanya di mungkin kisaran 1935 setidaknya ada potensi untuk bergerak ke sana dari time frame H4 kita lihat ada banyak sekali rejeksi di atas ada banyak sekali rejeksi di atas perjalanan panjang naik sudah mulai berat di sana sehingga berpeluang akan bergerak turun kita akan coba untuk nanti memetakan yang terdekat dulu disini kemungkinan kalau dia bergerak turun akan mendekati area 1939 oke kita masih tarik garis seperti ini perlahan kita akan membuat satu commit hanya oke kira-kira seperti ini pergerakannya kemudian akan koreksi turun tidak tahu turunnya sampai dimana kita menggunakan jejak yang sudah berlalu kemudian baru akan bergerak naik lagi tentu bergerak naik lagi bukan di hari ini kalau menyentuh di area disini karena ini cukup jauh ya mungkin dari sisi waktu juga nanti akan tidak terpenuhi atau tidak cukup untuk satu hari ini sehingga potensi untuk bergerak naik lagi masih di candle atau di hari-hari berikutnya kita ambil yang terdekat disini yang berpotensi disentuh dari sisi selnya setelah itu baru nanti akan kembali naik jika tidak mampu menembus dari level psikologisnya atau di area support yang kita tandai kemudian dimana kita menempatkan posisi tentu yang posisi baik kita jauhkan dari rejeksi yang saat ini meskipun di sisi sebelah kiri ada banyak rejeksi yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana nanti meresikokan bagaimana nanti mensimulasikan dimana kita harus exit baik itu untuk maupun rugi yang paling penting tidak harus kita tahu bagaimana cara entry tapi exit yang harus tahu di posisi bawah sel kita tempatkan di jarak yang tidak terlalu jauh posisi sel kita tempatkan menjauh di 1951 1951 poin 33 dengan target nanti dengan target di kisaran 600 itu kira-kira mungkin disini kita coba ukur dulu oke kita tempatkan untuk target pertama di 1944 kemudian target yang kedua di 1938 ini berpotensi memantul karena kemudian area jenuh kita tempatkan di 1929 posisi naik kita tempatkan posisi di 1965 dengan target di kisaran 1971 1971 ya 1971 berada di kisaran harga harga 1970 an 71 sorry target yang kedua ketika dia masih mampu menembus kita tempatkan di 1980 sekaligus nanti bisa menjadi resisten ya kemudian area jenuh area jenuh kita akan tempatkan di kisaran 19 area jenuh kita tempatkan di 1991 1991 kita coba untuk gunakan time frame H1 ya biar lebih mendekati kita gunakan time frame H1 ini kita lebih rapatkan biar terlihat lebih jelas disana di posisi sell tadi di 1951 33 kemudian target yang pertama di 1944 target yang pertama kita tempatkan 1944 79 kemudian target berikutnya kita tempatkan di 1938 1938 1938 1938 poin 26 kemudian dari area jenuh wilayah jenuhnya kita perkirakan berada di 19 1929 area jenuhnya di 1929 disini ya kita tandai nanti dengan highlight kemudian untuk posisi buy kita ambil 1965 21 kemudian untuk targetnya pertama kita tempatkan di 1971 target yang pertama kita tempatkan 1971 poin 11 dengan target berikutnya ketika dia mampu menembus dengan baik ini kita jadikan sebagai resisten juga ya 1980 poin 09 sementara untuk area jenuhnya area jenuhnya kita tempatkan di 1991 area jenuh kita tempatkan di 1991 disana sudah ada angkanya tinggal lihat saja kemudian kita tarik seperti ini untuk nanti sebagai kehati-hatian kita oke kita simpan saja nanti biar kita mudah untuk mengingat kembali kalau kita amati yang satu hari kemarin range-nya cukup kecil kita gunakan yang maksimum untuk kehati-hatian biar kita tidak terjebak dengan pergerakan pergerakan kecilnya sehingga kita akan perkirakan mendekati 1929 untuk area jenuh jualnya area jenuh belinya kita perkirakan di 1991 kira-kira seperti itu oke ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping pagi ini sekali lagi disclaimer-nya kita ingatkan ke teman-teman semuanya bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan pemikiran kita semuanya bisa berlaku dua-duanya jadi jangan berharap dan jangan menuntut ketika kita memberikan mapping ini buy harus naik trading tidak harus sesuai dengan yang kita analisakan selama kita masih berpikir harus benar harus tepat harus akurat selama itu pula kita akan diumbang-mbingkan oleh pasar karena tidak ada ilmu yang pasti tidak ada hukum yang pasti untuk menentukan harga pasti akan naik pasti turun semuanya adalah probabilitas dan potensi dua-duanya ada yang paling penting adalah bijak menentukan sejauh mana kita bisa meresikokan sehingga di awal kita sudah merencanakan berapa yang harus kita resikokan kemudian targetnya seberapa kondisi harus juga kita perhatikan update harus kita perhatikan dinamika yang terbaru itulah yang akan nanti menjadi bagian penting yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk mengambil keputusan terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat ketemu di lain waktu dengan analisa yang lebih tajam terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati